Kita beralih ke informasi lain ya, Saudara. Sebanyak 14 orang warga Kelurahan Kenari di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat dijemput petugas karena diketahui positif COVID-19. Ke-14 orang ini selanjutnya mendapat penanganan COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma, Atlet Kemayoran. Petugas mendatangi satu persatu rumah warga yang diketahui positif virus corona. Dari 14 warga Kenari yang dibawa petugas, terdapat 2 orang pelajar sekolah dasar yang ikut dibawa ke Rumah Sakit Darurat Wisma, Atlet. Ketua RT13 mengaku hingga saat ini sudah ada 43 warganya yang positif dan dibawa petugas ke Rumah Sakit COVID-19 Wisma, Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah dilakukan penjemputan, warga Kenari langsung menyemprotkan disinfektan kepada seluruh rumah warga untuk menekan penyebaran virus corona. Dari hasil hari Kamis tanggal 11 bulan 6 2020, itu yang hasilnya positif sebanyak 14 orang. Jadi sampai sekarang ini se-RW 04 itu jumlah yang positif sebanyak 43 orang. Untuk dari hari ini Pak, dari hasil swab itu dari 14 orang itu ada anak-anak nggak Pak? Di antara 14 orang yang hari ini, ada yang masih duduk di bangku sekolah dasar 2. Sebelumnya ke-14 warga yang positif ini dijemput berdasarkan hasil tes swab yang dilakukan kecamatan Senen pada 11 Juni lalu di Balai Warga. Petugas melakukan tes swab dan rapi tes pada 200 warga di Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen pada Kamis lalu. Kelurahan Kenari diketahui merupakan salah satu zona merah COVID-19. Setelah 14 warga RW 04, Kelurahan Kenari, Senen, Jakarta Pusat dinyatakan positif virus corona. Aktivitas warga masih berjalan seperti biasa. Meski banyak yang menaati protokol kesehatan, masih ada sebagian warga yang mengabaikan aturan tersebut. Pantauan tim Liputan Kompas TV. Sabtu malam, lingkungan warga RW 04 Kenari masih diwarnai dengan beragam kegiatan. Sebagian besar warga sudah memakai masker saat berada di luar ruangan. Namun sayangnya, beberapa warga masih abai pada protokol dasar kesehatan ini. Untuk mengetahui informasi terkini, kondisi dari penjemputan warga positif corona di Kelurahan Kenari, Senen, Jakarta Pusat, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa di sana. Tifal, penjemputan pada 14 warga positif di sana, apakah warga melakukan isolasi ketat guna mencegah penyebarannya, Tifal? Kemudian apakah bisa diceritakan juga bagaimana tracing atau penularan dari warga tersebut ini, Tifal? Saya mulai dulu untuk menjelaskan soal daftar 14 pasien terdampak corona yang sudah dijemput oleh pihak petugas rumah sakit atau tim medis menuju ke rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta pada sore tadi, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat begitu. Tadi Anda sampaikan di awal bahwa ada 14 orang, dan 14 orang ini berasal dari 5 RT di lingkungan RW 04, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Kalau dirincikan, RT 13 ada 5 kasus, kemudian RT 14 ada 2 kasus, kemudian RT 9 2 kasus, RT 6 4 kasus, dan RT 12 1 kasus. khusus pada RT 13 2 di antara 5 kasus ini diidap oleh pasien dari kalangan anak usia sekolah dasar. Dan diketahui juga untuk kondisi saat ini, 2 pelajar itu dalam masa isolasi mandiri di rumah, dan untuk saat ini bersama dengan orang tuanya berada di rumahnya. Kemudian untuk kapan kiranya akan dibawa ke rumah sakit darurat Wisma Atlet, ini masih menunggu hasil tes swab terhadap orang tua dari pelajar ini. Apabila kemudian nanti diketahui orang tua dari 2 pelajar tersebut dinyatakan positif terjangkit corona, maka orang tua dan juga pelajar tersebut akan dibawa lagi ke rumah sakit darurat Wisma Atlet untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut oleh petugas medis yang ada di sana. Total ada 45 warga di lingkungan RW 04 Kelurahan Kenari Senen, Jakarta Pusat ini yang teridap COVID-19 dalam kurun satu minggu terakhir ini. Nah, kalau bicara soal runutan kronologi, sebetulnya dari pihak RW tadi menjelaskan kepada saya sebelum laporan langsung ini, hanya menerima langsung dari pihak medis berdasarkan hasil tes rapid atau tes cepat dan juga swab tes yang berlangsung pada hari kami 11 Juni 2020 lalu. Dan saat itu saya juga mengecek bagaimana kondisinya. Persis lokasinya berada di RPTRA MH Tamrin di belakang saya ini, pengecekan yang berlangsung pada saat itu dari rentang pagi hingga siang hari sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tapi persisnya bagaimana kemudian pihak kelurahan ataupun pihak RW di sini mengetahui kejadian itu, apakah ia juga mengetahui tentang rekam medis ataupun kondisi dari pasien bersangkutan, lalu setelah ada kasus ini apakah kemudian ada tindak lanjut lain begitu. Saya konfirmasi hal ini kepada Ketua RW 04 Kelurahan Kenari Senen Jakarta Pusat dengan Pak Andi Irawan. Pak Andi, saya boleh tahu dulu dari 14 orang ini apakah Anda selaku Ketua RW mengetahui tentang rekam medis atau mungkin gejala-gejala yang mungkin menunjukkan 14 pasien ini terhadap corona begitu? Kemungkinan 14 pasien yang tadi dibawa ke Wisma Atlet itu tertular oleh pasien yang sebelumnya, yang telah dibawa ke Wisma Atlet, ke St. Carolus, maupun ke RSCM. Jadi sebelumnya itu kita sudah mengeksekusi 9, 6, 11, mungkin 11 lagi ya. Hingga kita ini sampai saat ini sudah mengeksekusi itu sekitar 40 sampai 41. Dua isolasi mandiri, karena rumahnya dan lingkungannya memungkinkan. Kita ini sebagai pengurus RT RW sudah beri pahaya dengan 3 pilar, dengan Pak Lura, dengan Camat. Kita ini mengadakan checkpoint di depan kantor RW. Itu fungsinya buat apa kalau checkpoint ini? Ini untuk mengantisipasi orang luar untuk diperiksa identitas maupun apa... Penyaring tidak sembarang orang bisa masuk begitu ya Pak ya? Ya begitu. Kita juga berharap untuk ke depannya ini segera berakhir atau segera terputus mata rantai COVID-19 di wilayah kami. Nah soal itu, tadi sempat saya sebutkan ada 45 orang warga sini yang terhidap corona dalam kurun satu minggu terakhir. Apakah kemudian dari pihak pengurus RW akan ada kebijakan khusus? Saya lihat kan sudah mulai ditutup nih jalanan, portalnya sudah mulai dipasang. Apakah hanya kebijakan ini saja membuat adanya pemberlakuan pembatasan sosial lokal di lingkungan RW 04 ini atau ada kebijakan lain mungkin Pak? Ya mungkin secara makro kita sudah melaksanakan PSBL ya. Tapi kita akan menunggu, menunggu kebijakan dari Pemda. Bagaimana aturan yang jelasnya? Ya karena wilayah kita termasuk zona ekonomi. Di sini banyak aktivitas pergudangan, perniagaan, dan lain-lain. Perkantoran gitu. Tantangannya karena ada aktivitas ekonomi di sini makanya kemudian sulit untuk menutup jalan. Ya karena kita lihat dari pemerintah pusat kan telah menerapkan new normal kan. Semua aktivitas perekonomian harus jalan kan gitu. Jadi kita di bawah ini tunggu, tunggu. Bagaimana penerapan apa dari Pak Anies ya kan untuk kebijakan-kebijakan pergubnya itu. Kita belum jelas juga ya kan aturan mainnya gitu aja. Nah untuk isolasi mandiri bagi warga apakah kemudian akan diberlakukan tidak boleh ada yang keluar rumah atau ada pembatasan tertentu mungkin Pak? Kita sudah membuat satu kebijakan RTRW untuk orang luar ini untuk dihentikan kegiatan interaksi sosialnya ke wilayah kita. Untuk yang dalam ini untuk dia beraktifitas keluar kita membuat satu formulir untuk ditandatangani oleh mereka keterangan apa yang akan dilaksanakan di luar nanti. Oke ibarat kata seperti surat izin keluar masuknya begitu ya Pak ya. Tapi khusus untuk wilayah lokal sini berlaku mulai kapan itu Pak? Itu kurang lebih seminggu yang lalu Pak RT ya. Oke. Sudah masih berlaku sampai saat ini ya? Sampai saat ini berlaku. Nah hal terakhir yang mau saya tanyakan ini sebetulnya hal paling mendasar soal kepatuhan warga tentang protokol kesehatan itu tadi Pak. Yang Anda lihat semenjak kita belajar dari PSBB tahap pertama sampai hari ini PSBB transisi seberapa taat, seberapa patuh warga RW4 ini untuk menerapkan itu setidaknya paling minimal soal pengenaan masker di luar ruangan Pak? Sebetulnya sih secara apa? Secara kepatuhan itu lumayan warga kami patuh gitu. Cuma setelah berakhirnya PSBB yang pertama ini dilanjutkan dengan PSBL ya atau new normal ini, inilah terjadi semacam ini. Kemarin kita fan-fan aja tenang-tenang aja gitu. Sampai kita nol kasus. Sampai akhir PSBB gitu. Setelah PSBB dilepas, kita langsung meledak dengan pertama kasus. Dan ini yang harus jadi pelajaran bagi kita semua ya Pak. Pak Andi Irawan, terima kasih waktunya sudah berbincang bersama kami di Kompas TV. Itu yang perlu jadi perhatian protokol kesehatan betul-betul harus wajib dilaksanakan oleh masyarakat walaupun kemudian sampai saat ini masih dalam masa transisi. Tapi jangan abai, jangan sampai lupa bahwa protokol kesehatan itu masih tetap berlaku sampai dengan saat ini khususnya di wilayah DKI Jakarta. Sintia. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV. Tifal Solesa melaporkan langsung dari Senin Jakarta Pusat.